Tuding pihak Sule ambil setoran kos-kosan Lina Jubaeda. Teddy protes memalah sempat ingin jual. Netizen auto berikan komentar pedas. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Beberapa waktu lalu, publik sempat dikejutkan dengan kabar perceraian Lina Jubaeda dan Sule. Sebab, selama berumah tangga, keduanya terlihat adem-ayem tanpa gosip miring. Setelah bercerai dari Sule, Lina pun menikah dengan sosok pria bernama Teddy. Namun, tak lama berselang, Lina meninggal dunia. Usai kepergian Lina, hubungan Teddy dengan anak-anak Lina dari Sule menjadi buruk. Kali ini, Teddy menjadi sorotan lantaran mengaku tak mendapat setoran kontrakan mendiang Lina. Dikutip dari YouTube, Teddy menyuarakan keresahan hatinya. Sejak 2018, ia mengaku tak mendapat setoran kos-kosan milik Lina. Teddy menuding bahwa uang itu diambil oleh satu karyawan Sule. Dan diberikan ke keluarga komedian itu. Ia pun mempertanyakan, mengapa uang itu disetorkan ke pihak Sule. Teddy juga mengaku bahwa saat ia ingin menjual kos-kosan itu, banyak pembeli yang mundur lantaran status kepemilikan yang tidak jelas. Netizen pun geram terhadap tudingan Teddy. Dan memberikan komentar pedas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!